Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai aturan oktet dan beberapa kegagalan atau pengecualian dari aturan oktet itu. Jadi teman-teman, stay fokus dan disimak terus. Nah, teman-teman, sebagian besar unsur-unsur yang ada di alam ditemukan dalam bentuk yang telah berikatan dengan unsur yang lain. Baik itu unsurnya sejenis ataupun berbeda jenis. Misalnya, O2, H2O, CO2, dan lain-lain. Mengapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan karena pada umumnya unsur-unsur dalam keadaan tunggal itu tidak stabil. Untuk mencapai keadaan yang lebih stabil, maka perlu berikatan dengan unsur yang lain. Namun, ada beberapa unsur yang ternyata sudah stabil dalam keadaan tunggalnya. Misalnya, unsur-unsur gas mulia, helium, neon, argon, krypton, xenon, dan seterusnya. Nah, selain itu, juga ada logam-logam mulia, misalnya emas dan platinum, yaitu PT. Nah, teman-teman, mengapa unsur-unsur gas mulia dikatakan lebih stabil dibanding dengan unsur-unsur yang lain? Pertama, ini bisa dilihat dari konfigurasi elektronnya. Di mana konfigurasi elektron unsur-unsur gas mulia itu memiliki konfigurasi elektron yang subkulit terluarnya, yaitu subkulit S dan P, terisi penuh. Nah, subkulit yang terisi penuh itu paling stabil. Selain itu, ini juga bisa dibuktikan dengan data energi ionisasi unsur-unsur gas mulia relatif besar. Berarti, unsur-unsur gas mulia itu sangat sulit untuk melepaskan elektron terluarnya. Kemudian yang kedua, unsur gas mulia itu memiliki energi afinitas elektron yang rendah atau bernilai positif, yang berarti sangat sulit untuk menerima tambahan elektron dari atom lain. Pembentukan ikatan antar dua unsur bertujuan untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil, yang sama dengan konfigurasi elektron unsur-unsur gas mulia. Hal ini yang kemudian disebut dengan aturan oktet, di mana atom-atom atau unsur-unsur yang berikatan memiliki susunan elektron yang cenderung menyamai susunan elektron gas mulia. Ada dua cara atom agar bisa mencapai keadaan yang oktet. Yang pertama, yaitu bisa melalui transfer elektron, yaitu satu atom melepas dan atom lainnya menerima elektron. Atau biasa kita kenal dengan pembentukan ikatan ion. Yang kedua, itu bisa melalui berbagi pasangan elektron, yang biasa dikenal juga dengan proses pembentukan ikatan kovalen. Nah, teman-teman, meskipun aturan oktet itu sangat berguna untuk menjelaskan konsep-konsep dasar ikatan kimia, akan tetapi ada batasan atau pengecualian yang kemudian kita anggap kegagalan aturan oktet, di mana pengecualian atau kegagalan ini dapat kita golongkan menjadi tiga tipe atau tiga bagian. Yang pertama, yaitu senyawa-senyawa dan ion-ion poliatom yang mengandung elektron berjumlah ganjil. Ini tidak akan mematuhi aturan oktet. Yang kedua, senyawa-senyawa dan ion-ion poliatom yang atom pusatnya tidak mencapai oktet atau kurang dari oktet elektron valensinya. Dan yang terakhir, yaitu senyawa-senyawa dan ion-ion poliatom yang atom pusatnya mempunyai lebih dari oktet elektron valensinya. Pertama-tama, kita bahas dulu tipe yang pertama, yaitu senyawa-senyawa dan ion-ion poliatom yang mengandung elektron berjumlah ganjil. Sebagian besar molekul dan ion-ion poliatom, total keseluruhan elektron valensinya itu berjumlah genap dan semua elektronnya itu saling berpasangan. Akan tetapi, ada beberapa molekul dan ion-ion poliatom seperti ClO2, NO, NO2, dan O2-, yang memiliki total elektron valensinya berjumlah ganjil. Teman-teman, untuk dapat melengkapkan pasangan-pasangan elektronnya, itu tidak bisa dilakukan, sehingga tidak bisa mencapai keadaan oktet. Dan ini adalah kegagalan pertama aturan oktet. Nah, kita ambil salah satu contohnya, yaitu ClO2. Pada ClO2 terdapat dua jenis unsur, yaitu Cl dan O. Dengan nomor atom 17, Cl mempunyai 7 elektron valensi, sehingga terdapat 7 elektron di sekitar atom Cl. Kemudian yang kedua, atom oksigen dengan nomor atom 8 memiliki 6 elektron valensi. Jika kita jumlahkan elektron valensi yang ada pada ClO2, di mana Clnya 1, Onya ada 2, maka total keseluruhan elektron valensi dalam ClO2 terdapat 19 elektron valensi di sekitar molekul ClO2. Dan ini berjumlah ganjil, dan tidak akan bisa mencapai keadaan yang oktet, karena akan ada 1 elektron yang tidak berpasangan. 19 elektron valensi yang ada pada ClO2, jika kita mau menggambar struktur lewisnya, maka pertama-tama kita tentukan dulu yang menjadi atom pusat. Dan yang menjadi atom pusat di sini itu adalah atom Clnya, dengan 7 elektron valensi yang ada di sekitar atom Cl. Kemudian terdapat 2 atom oksigen di sekitar atom pusat Cl, dengan masing-masing 6 elektron di sekitar atom oksigen. Untuk atom-atom oksigen agar mencapai keadaan yang oktet, itu memerlukan 2 elektron tambahan, yang kemudian ini bisa didapatkan dari penggunaan bersama pasangan elektron dari atom Cl. Jadi, setiap atom oksigen memakai bersama 1 pasang elektron yang berasal dari atom Cl. Ini kemudian membuat 2 atom oksigen itu berada dalam keadaan oktet. Dan total keseluruhan elektronnya itu sudah terpakai, yaitu sebanyak 19 elektron, dan ini sama dengan 19 elektron valensi yang ada pada ClO2. Jika kita ingin melihat ikatannya, maka oksigen dan atom pusat Cl itu berikatan kovalen tunggal. Dan kalau kita perhatikan pada atom pusat Clnya, maka atom Cl ini dikelilingi oleh 7 elektron, di mana 2 elektron pada ikatan ClO dan 2 elektron pada ClO juga di bagian kanan. Berarti total ada 4 dan 3 elektron bebas. Ini terdapat 7 elektron di sekitar atom Cl, dan ini berjumlah ganjil. Karena atom pusatnya berjumlah ganjil, maka tidak akan mencapai keadaan oktet. Jadi, struktur lewis dari ClO2 itu seperti ini. Nah, angka-angka yang ada di atasnya itu merupakan muatan formal untuk tiap atomnya. Ini bisa dikatakan kalau dilihat dari muatan formalnya, ini bukanlah struktur lewis yang dominan. Karena ClO2 itu memiliki 3 bentuk resonansi yang lain, dan salah satunya adalah struktur lewis yang dominan, yang ditandai dengan muatan formal yang semuanya bernilai 0. Kalau kita lihat pada struktur lewis ClO2 yang dominan ini, itu di atom pusat Clnya terdapat 11 elektron, dan 11 elektron itu juga berjumlah ganjil. Mengapa bisa membentuk seperti ini? Ikatan rangkap 2 ini itu berasal dari satu pasang elektron bebas yang kemudian masuk menjadi ikatan, yaitu ikatan rangkap 2, begitu juga dengan oksigen yang ada di bagian kanan. Ini mungkin terjadi. Kenapa? Karena atom Cl, atom pusat Cl, itu berada pada periode ketiga, yang berarti atom Cl ini itu mampu menampung maksimal 18 elektron. Jadi, ini adalah struktur lewis yang dominan, dengan muatan formal sama dengan 0. Dan muatan formal sama dengan 0, itu adalah bentuk struktur lewis yang paling stabil atau paling dominan. Nah, ini teman-teman bisa pelajari di video kita sebelumnya, mengenai muatan formal dan struktur lewis yang dominan. Nah, teman-teman, begitu juga dengan contoh-contoh yang lain, misalnya NO, NO2, dan O2-, jika kita total elektron-elektron valensinya itu akan berjumlah ganjil. Karena berjumlah ganjil, maka tidak akan mencapai keadaan yang oktet. Kemudian, kita pindah di bagian selanjutnya. Tipe kegagalan kedua dari aturan oktet, yaitu ketika senyawa-senyawa dan ion-ion poliatom yang atom pusatnya tidak mencapai oktet, alias elektron valensinya itu kurang dari 8. Nah, keadaan seperti ini itu jarang terjadi dengan pengecualian atom hidrogen dan helium. Nah, hal seperti ini paling sering ditemui pada senyawa-senyawaan dari atom boron dan brilium. Nah, contoh-contohnya yaitu BeCl2, BeCl3, BeF3. Nah, kita ambil salah satu contohnya yaitu BeCl3. Pada senyawa BeCl3, atom boron dengan nomor atom 5 itu mempunyai elektron valensi sebesar 3. Berarti ada 3 elektron di sekitar atom boron. Kemudian, 3 atom Cl dengan nomor atom 17 memiliki elektron valensi sebesar 7. Berarti ada 7 elektron di sekitar atom Cl. Total elektron valensi yang harus ada di sekitar molekul BeCl3 itu berjumlah 24 elektron atau 12 pasang elektron. Dimana 1 pasang itu mewakili 2 elektron. Atom B di sini itu akan menjadi atom pusat karena atom B atau atom boron itu lebih kurang elektronegatif dibanding Cl yang sangat elektronegatif. Dan tiap 1 atom Cl itu membutuhkan 1 tambahan elektron agar mencapai keadaan yang oktet. Dan itu didapatkan dari atom B. Nah, hasilnya ketiga atom Cl ini akan membentuk ikatan kovalen tunggal dengan atom pusat B. Nah, kalau kita hitung seluruh elektron yang ada pada BCL3 di sini, jumlah elektronnya akan berjumlah 24. Nah, dimana ketiga atom Clnya itu sudah mencapai keadaan yang oktet. Dan untuk atom pusatnya di sini atom B atau atom boron itu tidak mencapai oktet. Alias di sini cuma terdapat 6 elektron di sekitar atom boron. Dan ini menyebabkan atom boron atau senyawaan dari atom boron dan brilium tidak akan mencapai keadaan yang oktet. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang akan bertanya, mengapa atom Cl di sini tidak menyumbangkan 1 pasang elektron bebasnya, kemudian membentuk ikatan rangkap 2 dengan atom pusat B-nya. Jawabannya mungkin bisa seperti ini. Atom Cl itu bisa menyumbangkan 1 pasang elektron bebasnya membentuk ikatan rangkap 2 seperti yang ada di depan teman-teman. BCL3 di sini itu terdapat 3 bentuk resonansi yang memungkinkan atom pusatnya itu menjadi oktet. Akan tetapi, pada kenyataannya ketiga struktur ini itu tidak disukai. Karena atom Cl yang lebih elektronegatif ini saat menyumbangkan pasangan elektron bebasnya itu akan memiliki muatan formal sebesar plus 1. Dan atom B yang kurang elektronegatif itu akan mempunyai muatan formal minus 1. Tentu saja ini tidak akan disukai. Nah, teman-teman ini bisa dipelajari kembali di video kita sebelumnya yaitu mengenai muatan formal dan struktur Lewis alternatifnya. Linknya akan saya simpan di pojok kanan bagian atas. Jadi ketiga struktur resonansi dari BCL3 ini itu tidak disukai. Dan bentuk dominan dari BCL3 itu seperti ini. Ketiganya itu berikatan kovalen tunggal dengan muatan formal itu semuanya bernilai 0. berarti atom boron itu memiliki 6 elektron di sekitar atomnya. Nah, ini tidak mencapai keadaan oktet karena elektron valensinya atau elektron di sekitarnya itu kurang dari 8. Bagian ketiga dan tipe yang paling banyak ditemui adalah senyawa-senyawa dan ion-ion poliatom yang atom pusatnya mempunyai elektron valensi lebih dari 8. Nah, ini memungkinkan dia lebih dari oktet. Ini juga biasa dikenal dengan sebutan hypervalen. Nah, ada banyak contoh yang bisa kita temui beberapa diantaranya adalah SF4, SF6, PF5, hingga CLF3. Kita ambil contoh di sini adalah PCL5, ion SO42- dan ion ICL4- dimana ketiga struktur Lewis yang ada di depan teman-teman atom pusatnya masing-masing memiliki elektron lebih dari 8. Pertama, kita lihat di bagian PCL5 di mana atom P-nya itu dikelilingi oleh 10 elektron. Setiap ikatan itu mewakili 2 elektron. Nah, di sini terdapat 5 ikatan berarti total ada 10 elektron di sekitar atom P, atom pusatnya. Kemudian, yang kedua yaitu ion SO42- di mana atom pusat S-nya dikelilingi oleh 12 elektron valensi yang ada di sekitar atom pusat S-nya. Kemudian, struktur yang ketiga yaitu ion ICL4- pada atom pusat I-nya terdapat 12 elektron yang mengelilingi atom I-nya. Ketiga atom pusatnya itu mempunyai elektron valensi atau elektron di sekitar atom pusatnya lebih dari 8 atau lebih dari oktet. Nah, selanjutnya, senyawa hypervalen atau lebih dari oktet ini itu terbentuk jika atom pusatnya berasal dari unsur-unsur periode ketiga atau lebih. Ini tidak terjadi jika atom pusatnya berasal dari unsur-unsur periode kedua. Kenapa demikian? Karena unsur-unsur periode kedua hanya mampu menampung 8 elektron maksimal. Jadi, tidak mampu menampung lebih dari 8 elektron. Itulah mengapa senyawa hypervalen hanya didapatkan jika atom pusatnya itu berasal dari periode ketiga. Misalnya, pospor, sulfur, dan iodida. Begitu juga dengan yang lain. Kemudian, struktur Lewis yang paling stabil dan sesuai fakta eksperimen adalah yang memiliki muatan formal atau pusatnya itu sama dengan 0. Jadi, teman-teman, kalau ingin menggambarkan struktur Lewis dan memiliki struktur alternatif yang lain, maka teman-teman bisa cek muatan formalnya. Nah, itu saja ya untuk penjelasan video kita mengenai kegagalan aturan oktet. Nah, ini juga luar biasa panjang ya pembahasan kita kali ini. Nah, semoga teman-teman ya tidak pusing ya. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Saya harap teman-teman bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Ahmad Nur, pamit undur diri, salam hangat, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. See you! Sub indo by broth3rmax